Tetapi ketika diruji atau ada kaitan dengan hak adama, kita selalu berkata, sabar itu ada batasnya. Kembali lagi kalau kita menghadapi ujian, dan kita nasihati seorang yang lagi diruji. Dia selalu berkata, kan sabar itu ada batasnya. Atau dia berkata, kamu belum merasakan apa yang saya rasakan. Jadi tidak usah berkata sama saya, sabar. Dan ini jawaban orang-orang yang belum rela atau ikhlas menurut iman takdir Allah SWT. Mengucapkan Alhamdulillah itu mudah. Semua bisa mengucapkan Alhamdulillah. Tapi sangat sulit, kita bisa mengucapkan Alhamdulillah dan ikhlas saat kita menghadapi pemberitaan. Bagi stres, bagi punya masalah, bagi benar-benar dipuji, tapi masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Karena ucapan Alhamdulillah di saat kita menghadapi ujian, jauh lebih indah daripada ucapan Alhamdulillah saat kita bersyukur di susu iman. Allah SWT ketika ada seorang hamba dipuji dengan kematian orang-orang yang dia sayangi, Allah SWT melihat apa sikap hamba ketika menghadapi ujian tersebut. Kematian orang tuanya, kematian suaminya, kematian anaknya, kematian istrinya. Allah SWT melihat apa yang diberikan oleh hambaku. Habis makan, minum, Alhamdulillah itu biasa. Tapi ketika kita sakit hati sama seorang yang menzalimi kita, tapi kita masih menghadapi ujian yang begitu fahid dan perat, kita masih mahu berkata Alhamdulillah. Sebelum berkata Inna Lillahi wa Inna Ilihi Raja'un, memang kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah, tetapi kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas kita bisa beribadah, Alhamdulillah atas kita bisa hadiri majlis ilmu di masjid, Alhamdulillah saat kita membelajari Al-Quran, Alhamdulillah saat kehilangan motor, Alhamdulillah. pernah gak dengar cerita kehilangan mobil saya? belum lihat di Youtube ya? Buka-buka di Youtube Innova, ya. Buka di Youtube. Kehilangan mobil sehat jadah atau dicuri. Habis subuh. Saya pas keluar dari masjid kantor kami, pesantren kami, dan penjaga di saat itu, nampaknya dia karena sepanjang malam menjaga, pas waktu salat dia barangkali istirahat sejenak, sambil menunggu iqamat. tertidur, datang seorang merambuk membawa mobilnya. Dan Masya Allah, di dunia penjaga itu tidur khusuk. Tak mendengar apa-apa. Padahal orang itu yang datang bongkar berisik, tapi subhanallah khusuknya luar biasa. Saya pas keluar, saya tidak duga mobil saya dicuri. Karena ada penjaga. Saya tidak duga ada yang mencuri. Saya fikir mungkin ada supir atau siapa yang membawa sebentar, nanti balik lagi. Tidak lama turun seorang dari kantor, dia melihat di CCTV ada orang membawa lari mobilnya. Dicuri. Begitu saya tahu dicuri, saya Alhamdulillah. Saya senyum. Bahkan saya berdoa, Ya Allah, kalau iman, mobil saya dicuri. Dan orang yang mencuri mobil saya, memang sedang lagi susah. Dan dia membutuhkan, untuk menutupi keperluan dirinya dan keluarganya, Ya Allah, saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau memang ini istiqomah maling. Dan dia mencuri terus. Mudah-mudahan, mobil yang saya yang dicuri, mudah-mudahan menjadi terakhir, dan terbuka bintu taubat baginya. Itu doa saya. Ternyata, ditangkap orangnya, dan dia sudah langsung menumumkan, taubatan nasuhah. Dan, dibuktikan, habis itu, nak pernah mencuri lagi. Dan, subhanallah karunia Allah, menucapkan, Alhamdulillah, saat menhadapi ujian, Allah ganti dua mobil baru. Dari jamaah. Seorang penusaha, dari Palembang, dan satu lagi, di Jakarta. Satu mobil baru, satu mobil bekas, tapi masih bagus. Ya, ada apa-apa. Honda lagi, Innova yang hilang, tapi diganti Honda. Subhanallah, luar biasa. Belum lama, diganti mobil baru, saya ketemu mobil, ditelfon polisi, sudah ketemu mobil saya, yang dicuri. Subhanallah, berarti punya tiga mobil. Ini, berkat menucapkan, Alhamdulillah, saat susah, dan menhadapi ujian. Termasuk, bapak-bapak, kalau lagi, diuji, sama Allah SWT, dalam rumah tangga, sering ucapkan, Alhamdulillah, InsyaAllah, akan tambah satu isteri lagi. Kerana Allah, berfirman, InsyaKartu, isteri juga sama, kalau lagi, diuji oleh Allah, sama suami, sering mengucapkan, Alhamdulillah, Innalillah, mudah-mudah Allah, kasih hidayah. Kalau tidak ada hidayah, Allah ganti suami yang baru. Biar Allah yang atur, tidak usah kita busing, bagaimana cara Allah. Tidak usah kita fikirkan, apa cara Allah untuk menabulkan, hajat kita, keinginan kita. Pasti banyak keinginan kita. Ada, Ummu Salamah. Siapa yang tidak kenal Ummu Salamah? Seorang sahabat, wanita, yang memiliki suami Abu Salamah. Seorang yang hebat, darmawan, memberani, dan sangat dia cinta, kepada suaminya. Meninggal di, ketika salah satu perang, bersama Rasulullah SAW. meninggal Abu Salamah suaminya. Dia sedih. Nangis. Merasa, siapa yang bisa menggantikan suaminya, yang dia cintai. Kata Rasulullah SAW, bersabarlah. Bersabarlah. Pasti Allah SWT memberi yang lebih baik. Dan dia berkata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak lama lagi, malah Rasulullah sendiri, menjadi jodohnya. Kira-kira siapa yang lebih baik? Rasulullah atau Abu Salamah? Rasulullah. Rasulullah jelas. Kita tidak tahu, mana yang terbaik, yang Allah berikan. Makanya kita, jadikan ucapan, Alhamdulillah itu, selalu dalam lidah kita. Dalam keadaan senang, Alhamdulillah. Dalam keadaan susah, Alhamdulillah. Dalam keadaan lancar, mudah, Alhamdulillah. Dalam keadaan menhadapi hambatan, Alhamdulillah. Kita selalu Alhamdulillah. Kalau ada urusan yang kita lagi jalani, sumber urusan, dan Allah mudahkan, Allah lancarkan, Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, atas segala kenikmatan yang Allah sempurnakan, dan kesalihan yang Allah berikan. Tapi ketika kita menjalani sesuatu usaha, atau sesuatu urusan, tapi ternyata gagal, atau tidak berhasil, atau hasilnya tidak sesuai keinginan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, atas segala sesuatu. Jadi kita harus percaya, pilihan Allah itu yang terbaik. Ada istilah dalam takdir, ada kata baik, ada buruk. Salah satu rukun iman. Beriman kepada takdir, baik maupun buruk. Tapi kalau kita hayati, dan dalami, dan kita teliti, takdir yang buruk, ternyata isinya baik. Nampaknya buruk, tapi ternyata ujungnya baik. Ada hikmah yang kita belum melihat di awalnya. Ada sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, saya kan lahir besar di Arab, Madinah. Baru sudah, di Indonesia sudah mahu 10 tahun. Datang ke Indonesia bukan sesuatu harapan, atau keinginan. Atau menjadi cita-cita. Tapi saya datang ke Indonesia 2008, atas panggilan, diminta jadi Imam Tarawih, di Jakarta. Ternyata datang ke Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia, tapi saya merasa bertahan. Ada kali datang ke Indonesia, merasa bertahan. Suka Indonesia. Jadi Imam Tarawih, selama 30 malam, sampai hari raya Idul Fitri. Habis hari raya Idul Fitri, saya balik. Diminta tahun 2009, diminta lagi, datang menjadi Imam. Diminta lagi 2010. Sering bola balik ke Indonesia, sedikit demi sedikit, bisa berbahasa Indonesia. Walaupun saya masih ingat, pertama saya belajar, apa kabar bagus, mukmana aku cinta kepadamu. Itu saja yang saya ingat. Jadi setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar bagus, mukmana aku cinta kepadamu. Orang binu, apa ini orang ini? Tapi saya tidak duga, subhanallah, 2010 dapat karuniakan, dan kemudahan mendapatkan izin tinggal, melalui Pak Jeka, waktu itu masih wakil presiden, karena saya jadi Imam, di Masjid Agung, Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan Pak Jeka, karena tinggal di situ, sebelahnya masjid itu, sering bertemu di masjid. Ada kenalan, dan Alhamdulillah, dapat kemudahan, sebagai orang asing, dapat izin tinggal, daripada susah keluar masuk, karena visa habis. Ternyata masih ada karunia, yang lebih hebat, dan lebih dahsyat, dari Allah SWT. 2010, saya bertemu, dengan Bapak Presiden, ketika bulan Ramadan, buka puasa bersama, dan dapat karunia, warga negara Indonesia, langsung dari Presiden. Itu bukan permintaan, tapi ada sesuatu rencana, yang Allah berikan, saya tidak tahu. Ternyata, berkat, walaupun saya terbaksa, mundurkan diri, dari warga negara Arab, menerima warga negara Indonesia, ternyata, keputusan itu, tidak salah. Memang Allah, takdirkan, tapi saya juga, berikhtiar, Allah berikan, menjadi warga negara Indonesia, sebab warga negara Indonesia, saya bisa, berkunjung ke Palestina. kerana orang Arab, tidak bisa ke Palestina. Jom, bayangkan, orang Arab, tetangga, Palestina, bisa ke Palestina. Saya kenal, seorang ibu, warga negara Jordan, berasal Palestina, tapi sudah menjadi, warga negara Jordan, anaknya menikah, sama orang Palestina, dia tidak masuk, tidak bisa masuk ke Palestina, untuk menhadiri acara, pernikahan anaknya. Tapi dengan paspor Indonesia, Alhamdulillah bisa. Walaupun proses, visa itu, melalui Israel. Ya, bukan tujuannya, kita mau ke Israel, kita mau ke Masjidul Aqsa. Kalau sebentar, dikuasai oleh Israel, insya Allah, akan datang satu saat, kita bebas visa, sebagai umat Islam, masuk ke Palestina. Semua bisa terjadi. Dan lebih dahsyat lagi, berkat saya menjadi, warga negara Indonesia, bisa masuk ke Palestina, pertama kali, seumur hidup saya. Yang dulu, di masa saya sekolah, masih SD, setiap hari, diwajibkan kita di sekolah, ada perintah dari kerajaan, semua anak-anak sekolah, wajib infak, sedekah satu rial, untuk Palestina. Jadi, uang saku yang kami terima, dari orang tua, kita sedekah satu rial, untuk Palestina. Dari situ, saya ingin ke Palestina. Bagaimana saya bisa ke Palestina, bagaimana saya bisa berjuang, bersama Palestina, bagaimana bisa saya bela Palestina, Masjidul Aqsa, dari kecil cita, Allah belum kabulkan cita-cita, belum kabulkan keinginan, ternyata, Allah kabulkan, tapi harus dulu ke Indonesia, dan harus warga negara Indonesia, baru Allah kabulkan kunfayaku. Terjadi. Lebih dahsyat lagi, yang tidak saya duga, pertama kali menuju ke Masjidul Aqsa, pertama kali saya kenal, dalam salah satu imam besar Masjidul Aqsa, dan langsung beliau, tambah memberitahu, dan memberikan bersiapan, beliau dorong saya, untuk menjadi imam, salat maghrib dan Isya. Juba, lahir di Madinah, menjadi warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, bisa menjadi imam, di Masjidul Aqsa, walaupun hanya maghrib sama Isya. Berarti besok, kalau ada yang mendengar cerita, ada orang Indonesia, yang menimami di Masjidul Aqsa, itu Ali Jabir. Alhamdulillah, kerunia, kita tidak tahu, kalau saya diberikan kepilihan, tidak mungkin saya milih, menjadi warga negara Indonesia. Duduk manis di Madinah, siapa yang tidak mahu ke Madinah, bahkan banyak jamaatannya, antum, apaan di Indonesia? Kita saja ingin ke Madinah, kita saja ingin tinggal di Madinah, bahkan mati di Madinah, ke Tanah Suci, bisa umrabbal kali-kali, bisa haji setiap tahun, kok malah antum dari Madinah, datang ke Indonesia. Kenapa ini? Sudah tahu. Saya tidak tahu. Allah berikan kemudahan, datang, dan berlama-lama, terniatan betah, jatuh cinta sama Indonesia. Termasuk sama ibu-ibu, karena saya benggemar ibu-ibu. Sudah tahu, saya tidak juga bisa betah di Indonesia. Bahkan sekarang, kalau saya berangkat umrah, atau pulang silaturrahim, pulang kampung, ya mudik, saya mudik ke Arab. Pulang kampung mudik, saya bertemu orang tua, karena orang tua saya masih ada di Madinah, dua-duanya. Ada juga saudara saya, saya bersaudara 12, timnas. Jadi saya ke Madinah, silaturrahim, habis itu kembali. Subhanallah sekarang, perasaannya saya dah bisa berlama-lama di Madinah. Rindu, balik ke tanah air. Indonesia tercinta. Alhamdulillah. Jadi, kita tidak tahu, mana ke dunia Allah yang terbaik. Bahagia seorang, yang bisa rida, dan terima, apa adanya. Nikmati apa adanya. Mereka menjadi orang mana, asal usulnya apa, mu di mana ditempatkan, berilah yang terbaik. Tidak usah berduli, menjadi warga negara apa. Tidak usah tahu, asal saya apa. Mu Indonesia, mu dia Arab, mu dia mana saja. Allah tidak berduli itu semua. Allah berduli, apa isi hati kita, apa amalan, dan taqwa kita. Itu saja. dan orang mu'min yang cerdas, di mana pun ditempatkan, dia selalu bermanfaat. Dia di Indonesia, dia bermanfaat. Dia ada di Arab, dia bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk dirinya, dan untuk orang yang ada sekitarnya. Siapa dia sekitarnya? Keluarganya, anaknya, tetangganya, lingkunannya, semua merasa manfaat. Manfaat akhlaqnya, berkahnya, kehadirannya, sinyumnya, duanya, berilakunya, akhlaqnya, dia semua, yang ada di sekitar dia, merasakan. Itulah koran mu'min.